Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Yuk langsung kita cek proses pembuatannya dan bahannya apa aja Di sini saya menggunakan sekitar 300 gram daging sapi Kalau teman-teman ingin menggantinya menggunakan daging ayam bisa banget Yang penting nanti cara memotongnya dan juga proses memasaknya harus sama dengan Saya lakukan pada daging sapi ini Nah, saya memotong daging sapi ini tipis memanjang seperti ini ya teman-teman Seperti batang korek api Oke, saya akan lanjutkan memotongnya Nah, ini sudah semuanya saya potong Jadi kalau teman-teman menggunakan ayam, lakukan potongan yang sama ya Jadi membentuknya panjang-panjang tipis, tidak bentuk kotak ataupun bentuk persegi Oke, daging sapi ini langsung kita olah ya Teman-teman bisa panaskan air sekitar 300 ml Biarkan sapi mendidih, barulah setelah itu kita masukkan tadi daging yang sudah kita potong Kemudian daging ini kita masak, kemudian kita tutup sekitar 2 menit sampai 3 menit sampai mendidih Barulah kita buka kembali tutup pancinya Nah, daging ini kita masak sampai airnya itu kering ya teman-teman Ini sekitar 5-10 menit deh Tergantung api yang teman-teman gunakan Jadi kita pastikan daging ini empuk Nah, jika air dagingnya sudah kering seperti ini Barulah kita tambahkan mentega ya teman-teman Ini saya tambahkan sekitar 2 sendok makan mentega Bebes merek apa saja Kita masak lagi dagingnya sampai ini airnya yang sedikit ini benar-benar kering ya Nah, sambil menunggu airnya kering saya akan tambahkan kaldu sapi Di sini saya menggunakan jari saja menaburinya agar lebih merata Terkena dengan potongan-potongan daging Yang penting pastikan tangan kita sudah bersih Di sini teman-teman bisa gunakan raiko atau masako rasa sapi Atau juga bisa menggunakan kaldu balok yang benar-benar original atau murni Nah, di sini saya juga menambahkan lada Lada bubuk Nah, saya juga gunakan jari saja Yang penting jarinya sudah bersih ya teman-teman Nah, ini proses seperti ini agar lebih merata saja Penyebaran dari bumbu-bumbu yang kita gunakan Nah, ini kita masak kembali Kemudian masih ada satu bahan tambahan lagi Yang akan kita tambahkan Yaitu saya menambahkan ketumbar bubuk Di sini saya menambahkannya sekitar 1 sendok teh Kemudian ini bahan yang terakhir Saya tambahkan 2 sendok makan kecap manis Bebas merek apa saja Kemudian kita masak lagi sebentar Nah, ini dagingnya itu sudah matang ya teman-teman Dan dijamin sudah empuk Warnanya juga sudah cantik Baunya sudah harum Kita matikan api kompornya Dan kita lanjut ke proses berikutnya Nah, untuk membalut kelezatan daging yang tadi sudah masak Saya menggunakan singkong Sebanyak kurang lebih 700 gram Ini singkongnya sudah saya cuci bersih Kemudian singkong ini akan kita haluskan Nah, menghaluskannya di sini Saya menggunakan parutan ini ya teman-teman Ini parutan kelapa Tapi kalau teman-teman tidak punya parutan kelapa Bisa juga menggunakan parutan keju Memang nanti hasil teksturnya akan berbeda Tapi untuk rasa kurang lebih sama ya Oke teman-teman Saya akan lanjutkan memarut semua singkong ini Menggunakan parutan kelapa Tonton video ini sampai habis ya Nah, ini dia teman-teman Hasil singkongnya sudah saya parut Kemudian saya menambahkan sekitar 1 sendok makan gula pasir Kemudian saya aduk Pastikan gulanya itu tersebar merata ya teman-teman Nah, ini sudah selesai Kita lanjut ke persiapan kulit Nah, di sini untuk kulit saya menggunakan sawi putih Jika teman-teman sulit menemukan sawi putih Teman-teman bisa menggantinya dengan sayur kol Tapi memang kalau menggunakan sawi putih ini Nanti hasil kulitnya itu lebih enak untuk kita bentuk Selanjutnya ini akan saya lepaskan satu persatu lembaran sawinya ini Kemudian akan saya cuci bersih Sawinya sudah saya cuci bersih Ini juga langsung saja kita masukkan sawi Tapi posisinya bagian batang di bawah ya teman-teman Agar nanti bagian batang ini lebih cepat lembut Nah, proses seperti ini adalah untuk melembutkan daun sawinya Agar nanti mudah untuk kita bentuk Kalau sudah lembut, elastis Baru kita angkat ya teman-teman Dan kita tiriskan airnya Nah, sekarang kita mulai ke proses pembungkusan ya Nah, ini tadi sayur sawi yang sudah kita rebus Jadi sudah lembut banget Dan sudah mudah kita bentuk Tapi ingat, nah ini untuk bagian batang paling bawahnya itu kita potong Jadi tidak kita pakai Boleh dijadikan sayur, kita tumis atau kita simpan saja dulu Nah, ini kita lebarkan ya Agar nanti bungkusnya itu jadi lebih rapi dan optimal Kemudian, nah ini tadi singkong yang sudah kita paru dan sudah kita kasih gula Langsung saja saya simpan di atas sawi singkongnya Boleh kita lebarin Jadi, kita agak tipisin ya Kita pipihin, tidak usah terlalu tebal juga Atau terlalu tinggi singkongnya Kemudian, barulah kita tambahkan Ini tadi daging ya teman-teman Yang sudah kita masak Ini dagingnya enak banget Kita simpan di atas singkong Nah, pastikan tidak ada yang keluar dari singkong ya Jadi, nanti agar bungkusnya itu juga jadi cantik putih Tidak jadi hitam Barulah setelah itu kita tutup kembali dengan singkong Jika sudah seperti ini, barulah kita mulai gulung Nah, ini sama seperti kita membuat risoles ya teman-teman Cuman, kalau risoles itu kan kita menggunakan kulumpi ya Di sini kita menggunakan soy putih Jadi, makanan ini dijamin selain enak juga sehat ya Kita tidak menggunakan minyak sama sekali Kita tidak menggoreng, cukup dikukus Dan kita menggunakan sayur serta protein dari daging Nah, jika sudah seperti ini, sudah jadi deh Oke, saya akan lanjut ya teman-teman Memungkus semua Daging dan singkongnya Nah, ini gulungan yang terakhir Jadi, totalnya saya mendapatkan 12 gulungan untuk sawinya Tapi, untuk isiannya masih ada Cuman sawinya kehabisan Yaudah, ini langsung aja kita masak ya teman-teman Untuk memasaknya, teman-teman bisa menggunakan panci kukusan Atau teplot yang kita kasih sarangnya Jangan lupa saat mengukus, kita kasih tutup Agar panasnya mengumpul ke dalam Untuk waktu mengukusnya, nanti akan kita cek ya Sampai singkongnya matang Nah, sambil menunggu singkongnya matang Di sini kita akan membuat saus cocolannya yang enak Saya menggunakan sekitar 2-3 sendok udang ebi Kemudian, udang ebi ini akan kita haluskan Bisa menggunakan blender, juga bisa menggunakan ulekan seperti saya Nah, jika teksturnya sudah seperti ini cukup Kemudian, saya tambahkan cabai rawit Sekitar 10 buah cabai rawit Kita tumbuk lagi Nah, ini barulah selanjutnya Nah, di sini saya menambahkan tongcai ya teman-teman Jadi, ini tuh sawi yang udah diasinin atau dimanisin Ada label halalnya Ini produk impor Jadi, bisa beli di supermarket atau minimarket Biasa ada jual Kita tambahkan sekitar 1 sendok makan Kemudian, kita haluskan lagi Kita tumbuk Dan yang terakhir di sini saya menggunakan 1 siung bawang putih Nah, ini kita tumbuk gak usah terlalu halus bawang putihnya Cukupnya aja Jika udah seperti ini, langsung lanjut kita masak Saya masukkan sekitar 500 ml air putih ya teman-teman Selanjutnya, saya masukkan tadi bahan-bahan yang udah kita tumbuk Mulai dari udang ebi Kemudian cabai, ada tongcai dan bawang putih Untuk tongcai itu sendiri teman-teman Itu bahan tambahan ya Kalau teman-teman sulit menemukannya juga gak apa-apa Nah, tongcai ini nanti akan menambahkan rasa gurih pada saus yang akan kita bikin ini Bahan terakhir di sini saya menggunakan gula aren Atau bisa gunakan gula merah Atau juga bisa teman-teman gunakan gula pasir Sebanyak kurang lebih 150 gram Nah, ini akan kita masak ya teman-teman Sampai mendidih Dan gula aren atau gula merahnya larut di dalam air cabai ini ya teman-teman Nah, agar saus ini teksturnya lebih kental Saya tambahkan 1 sendok tepung maizena Kemudian saya kasih air Baru kita tuangkan di atas atau di dalam saus cabai ini Nanti kita akan lihat Jadi teksturnya ini akan seperti saus gitu ya teman-teman Lebih kental Oke, ini akan saya masak sampai mendidih dan matang ya teman-teman Nah, ini setelah kurang lebih 40 menit saya kukus Kita akan cek apakah sudah matang singkongnya Gunakan tusuk gigi Kita tusukin Nah, jika sudah lengket seperti ini ya teman-teman Menandakan singkongnya sudah matang Apinya boleh kita matikan Dan kita dingin sebentar ya Nah, ini dia teman-teman Hasil akhirnya Kelihatan enak banget kan Sekarang saya akan coba mencicipinya Langsung aja cara makannya tuh Kita cocolin di dalam sausnya ini Nah, ini bentuknya Jadi ini perpaduan daging dan singkong yang enak banget Saya akan cicipi ya Bismillah Masya Allah ini enak banget teman-teman Wajib cobain Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb